Tanda kejadian Iya, iya Kita cuma jadi konten Nah, itu temen saya Pengusaha buka cek tunai buat saya 926 juta rupiah Apa kata dia? Sof, doain ya Ini baru buntutnya Gitu Kok mikir palanya berapa nih? Buntutnya segitu Dia cerita sama saya Tau gak Sof? Waktu gue lagi berusaha di awal-awal 180 orang gue datengin Gak ada yang percaya Sof Akhirnya dia bilang Ada satu orang yang percaya Saya pikir orang gede ya nih yang percaya Ini gak taunya temen saya Renir Latif namanya Kalau mau ke Amerika Dia pergi aja ke garasi pribadi dia di Halim Terbangnya sendiri Pesawat sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Selamat berjumpa lagi dengan kami Dari channel Tanda Kejadian Kami menyajikan dari suatu kejadian Anda yang menyimpulkan Channel Tanda Kejadian Berusaha mengedukasi dan memberikan rekreasi Semoga bisa memberi nilai hikmah dan liburan Saudaraku Saudaraku Kali ini kami akan membahas Berita yang masih viral Dan hangat dibicarakan Banyak orang Ya tentu saja terkait dengan Yusuf Mansur Yang flexing Yang pamer telah menerima sedekah Dari seseorang yang diakui Sebagai teman Si Jam'an Nurkotib Mansur Atau Yusuf Mansur Dan ternyata Seseorang tersebut adalah Terduga Kasus koruptor Kelas Kakap Di negeri kita Tercinta saat ini Kejadian ini tentu saja Akan memberikan wawasan dan menarik Untuk diambil hikmahnya Oleh karena itu Mohon tonton sampai habis video ini Jangan sampai dilewati atau diski Saudaraku Tentu saja Kejadian ini Menimbulkan berbagai pertanyaan Mengapa Jam'an atau Yusuf Mansur tersebut Pamer Dengan bangga Telah mendapatkan Sedekah Apakah dia lupa bahwa Perbuatan riak Pamer harta Dan amalan Bisa menghantarkan seseorang Dilempar ke dalam Api neraka Tindakan Yusuf Mansur tersebut Diduga Untuk mendapatkan Kepercayaan Dan Decak kakum Dari banyak orang Juga mendapatkan pujian Dari berbagai Lapisan masyarakat Saudaraku Sebelum kita lanjutkan Konten kali ini Kami ingatkan Mohon dukung channel Tanda Kejadian ini Dengan cara Menekan subscribe Bagi yang belum Dan tekan like Juga tanda lonceng Agar Anda tidak Ketinggalan video terbaru Atau informasi terbaru Dari channel Tanda Kejadian Saudaraku Jam'an Nurkotip Mansur Atau Yusuf Mansur Tidak henti-hentinya Menjadi bahan Perbincangan umat Perbincangan berbagai Masyarakat Kali ini Terkait Potongan videonya Yang beredar Di media sosial Terkait Jam'an Nurkotip Mansur Atau Yusuf Mansur Yang telah menerima Sedekah Dengan jumlah Uang yang Sangat besar Nah itu temen saya Pengusaha Buka cek tunai Buat saya 926 juta rupiah Apa kata dia Sof Noin ya Ini baru buntutnya Gitu Mekir palanya Berapa Buntutnya segitu Menurut pemberitaan Media nasional Dinyatakan Jam'an Nurkotip Mansur Keceplosan Dan mengakui Pernah menerima Uang sedekah Dengan jumlah Ratusan juta Dari Terduga Atau narab Di dana Kelas kakap Yang dihukum Karena kasus Korupsi Saudara ku Di awal video Tersebut Jam'an terlihat Bamer Atau Flexing duit Sejumlah 926 juta rupiah Yang jam'an Peroleh dari Orang yang Diakuinya Sebagai temannya Sebagai pengusaha Yang Kaya raya Saudara ku Jam'an mengakui Tidak hanya Sekali Sahabatnya Atau temannya Tersebut Yang terduga Koruptor itu Mengirimkan Sejumlah uang Yang jumlahnya Tidak sedikit Dan diberikan Secara Cuma-cuma Sebab Disebutkan Sahabat Jam'an ini Adalah Seorang Pebisnis Yang memiliki Berbagai Bisnis Sampai Ke luar Negeri Sahabat Jam'an Urkotib Masur ini Sangat Kaya Banget Saudara ku Bahkan Punya Pesawat Pribadi Yang Diparkir Di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Dan Dia Bebas Mudar Mandir Keluar Negeri Kedalam Negeri Saudara ku Siapakah Sahabat Dari Jam'an Urkotib Mansur Ini Siapakah Teman Dari Yusuf Mansur Tersebut Yusuf Mansur Menyebutkan Nama Sahabatnya Itu Adalah Renier Latif Ini Gak Taunya Teman Saya Renier Latif Kalau Mau ke Amerika Dia Pegi Ke Garasi Pribadi Dia Dihalim Sore Aku Sebagaimana Sudah Diberitakan Media Nasional Secara Luas Sosok Renier Latif Alias Renier Abdul Rahman Latif Adalah Mantan Komisaris PT Sekawan Inti Pratama TBK Renier Latif Adalah Tersangka Kasus Korupsi Asuransi Asabri Dan Juga Pernah Menjadi Tahanan Di Kasus Korupsi PT Dana Riksa Sekuritas Renier Latif Pernah Menjadi Penghuni Hotel Prodeo Jeruci Besi Selama 20 hari Di Rutan Salemba Cabang Kejagung Sejak 11 Maret Tahun 2022 Sampai 30 Maret Tahun 2022 Namun Untuk Kasus Tersebut Akhirnya Renier Latif Diputus Bebas Oleh Magamah Agung Tersebut Tahanan Tersebut Terima kasih telah menonton Dukung channel ini dengan cara menekan subscribe bagi yang belum Juga tekan tanda lonceng Agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami Supaya Anda mendapatkan notifikasi Jika ada informasi terbaru dari channel Tanda Kejadian Kami akhiri Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan urusan Ditambah luaskan rezekinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka